Apalagi Yaris juga udah setengah mati tuh pegakinnya Hai toa first, balik lagi dengan saya Lundoktur Mobil Kali ini di Stabil Toyota Yaris Tim saya sudah memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup bagus untuk direview Kalau anda mau bertanya tentang seputaran mobil-mobil anda Anda harus komen di bawah ini Cuman komennya yang ngangkap mobil saya apa, tahun berapa, metik manual, bensin dan diesel Terus problemnya apa Dijelaskan secara rinci sehingga kita juga mencoba solving problem anda itu juga lebih enak Karena kita dokter mobil, kita bener-bener kerja berdasarkan data bukan dukun mobil Kalau dukun mobil nanti saya terawang dari sini Nomor 1, Haripurnomo Kok mau tanya dong mobil saya Yaris 2010 Matic Begitu mesin nyala kenapa ada suara tek-tek-tek Udah ke bengkel diganti koinnya masih tetap aja Oke ini mungkin koin valve ya, dudukan valve 2010 Matic anda pastikan bahwa olinya perputarannya lancar Biasanya kalau misalkan bunyi tek-tek-tek dari atas itu Biasanya memang di valve-nya sih jarak gaping valve-nya terlalu tinggi Tapi kalau olinya yang perputar disitu itu lancar Itu harusnya gak ada suara begitu Anda bisa coba dengan anda kuras dulu ya kan Misalkan anda engine flush dulu yang bagus Kemudian kalau bisa anda cuci darahnya Keluarin semua itu kerak-keraknya Baru anda isi oli baru yang normal-normal aja Misalnya 10.40 gitu Nah kalau dia besokannya masih bunyi tek-tek-tek Anda coba isi additif Additifnya yang bagus ya Karena di beberapa kasus saya ngerasa bahwa additif yang bagus itu Memperhalus suara mesin mobil Yang cetek-ceteknya itu gak kedengeran lagi Namanya mobil udah umur kan pasti ada wear enter Nah additif ini membantu melindungi ngelapisin dari dalam Nah ketika udah ditambahin additif udah gak apa-apa Ya seharusnya sih udah normal-normal aja Karena kalau anda mau ganti semua itu kan Bisa kemungkinan turun mesinnya jauh lebih banyak gitu Cuman nomor 1 berarti ada engine flush dulu Dikuras dulu semuanya Itu bisa meyakinkan kita Kalau si oli ini berputar dengan baik di dalam Kalau memang masih gak bisa ditambahin engine flush Iwan Setiawan Hai kalau mau tanya Toyota Yaris 2007 Otomatik kenapa di RPM tinggi jalan tol Temperatur naik jadi 98 sampai 105 derajat Tapi waktu pemakaian dalam kota di RPM rendah Suhu normal masalahnya ada dimana Oke sebenernya sih itu gak ada masalah Cuman mungkin ke kadar coolant anda dan radiator anda Yang memang harus diservis Nah kadar coolant itu apa? Coolant itu harus diisi coolant yang bagus Dan itu diganti setiap 2 sampai 3 tahun sekali Itu tergantung jenis coolant apa yang anda pakai Nah di pasaran banyak banget yang namanya coolant itu Cuman air biasa dikasih pewarna sedikit Itu sama dia biasanya cuman dikasih anti karat Nah padahal yang namanya coolant itu kan bukan hanya butuh anti karat Dia butuh heat transfer juga Dan butuh pelumasan di si pompa air ya water pump ya Makanya saran saya sih anda pakai coolant yang bagus Tapi sebelum anda ganti coolant yang bagus Itu radiatornya anda buka dulu Dikorokin dibersihin satu-satu Nah biasanya sih itu akan bikin semuanya jauh lebih dingin gitu loh Untuk 98 sampai 105 selama dia belum overheat Dia itu gak ada masalah Cuman memang sistem peninginannya tidak sempurna Nah itu bisa diservis Harusnya sih normal lagi Kang Yayat Saya pengguna Toyota Yaris generasi pertama Mohon izin bertanya Satu indikator overheat menyala pada temperatur berapa derajat Masih ada jarumnya kan ya Kalau gak salah ya Jarum overheatnya Kalau masih ada jarum overheatnya Ya biasanya di setengah ke atas itu udah Indikasi mau overheat itu Jangan diterusin Dan itu biasanya ada sesuatu yang salah gitu loh Kalau misalkan jarum yang bener itu Di setengah turun sedikit Itu biasanya bener Cuman untuk di temperatur berapa derajat Setau saya sih Dia di selatas 105 derajat Di atas itu baru dia nyala Nah mode radiator fan Menyala mode high speed AC menyala di temperatur berapa derajat Oke Kalau pada saat AC nyala Dia langsung nyala on full Soalnya ini gak dikasih tahun gitu Saya juga gak bisa tau Apakah ini yang sudah ada westannya Atau yang belum ada westannya Oke lah Cuman saya berasumsi bahwa ini gak ada westannya Berarti ketika anda nyalakan AC Itu seharusnya Kipasnya itu sudah bekerja full Gitu loh Nah untuk di temperatur berapa derajat Dia gak peduli Karena ketika anda nyala AC Itu kipasnya udah pasti nyala Nah sui mesin cek di awal 30 menitan OBD 96 Lalu turun ke 91 Setelah berlama perjalanan Terkadang 97, 98 Seperti ada gejala fan tidak nyala Apakah normal Oke Saya kasih tau dulu Kalau fan anda gak nyala Saya jamin langsung overheat Itu udah pasti Apalagi anda jalan pake mobil Dan anda nyalain AC Ya kan Begitika anda nyalain AC Anda jalan 30 menit Saya jamin langsung overheat Kalau sampai 97, 98 Balik lagi Coolernya anda jangan pake air biasa Pake coolernya yang bagus Dan radiatornya diservis Nah itu biasanya akan lebih bagus Nah selama dia belum overheat Atau belum ada indikasi overheat Berarti Tidak ada sistem yang rusak Tapi hanya tidak sempurna Gitu loh Jadi jangan dikira-kira Oh ya saya kan pake coolern ini Ini No Anda harus tau bagaimana caranya Anda mengecek coolernya itu bagus apa enggak Nah di video-video saya sebelumnya Kayaknya udah banyak deh Gimana caranya ngetes coolernya itu bagus apa enggak Dan coolernya yang bener-bener coolernya itu seperti apa Nomor 4 Fadilah Triadi All New Yaris TRD 2016 Speknya false stabilizer H2 ignition booster Rencana saya mau ganti colorizing Dan remap atau piggyback pro All New Yaris ya bisa remap itu Goalnya memaksimalkan kepengapian dan kelistrikan Agar tenaga maksimal Tidak peduli dengan konsumsi bensin Namun katanya ada efeknya Yaitu top speed berkurang Namun akselerasi nambah Oke Kalau top speed berkurang dan akselerasi nambah itu Biasanya sih pengaruhnya dari remap ya Karena kan gini loh Kita kan hanya bisa mengeluarkan 100% dari si engine itu Tapi kita keluarkannya di RPM berapa Kalau Anda drag terlalu ke depan Berarti di RPM rendah Anda dapet torsi yang besar Tetapi di RPM atasnya bukannya top speednya berkurang Nyampainya lama Nah ketika kita geser ke middle Berarti kan di middle naiknya cepat Top speednya sedeng Taman torsi di bawahnya juga sedeng Nah ketika kita geser lagi ke atas Berarti Anda dapet naikin ke top speednya itu cepat banget Tapi dari bawah ke atas itu naiknya lama Gitu aja sih Sebenernya grafiknya tinggal kita geser aja sih Cuman kalau Anda maksimalin di pengapian dan kelistrikan Itu sih nggak pengaruh ke situ sih Balik lagi ini Anda mau pakai untuk apa gitu loh Kok sampai Anda mau top speed Biasa top speed itu kan Apalagi Yaris Anda lari 200-220 juga udah setengah mati itu pegakinya Jadi balik lagi Kalau memang mau nanti mau remap Konsultasi dulu yang bener Mau pakenya gimana Sesuai dengan karakter Anda bawa mobil itu seperti apa Gitu loh Jadi bukan hanya sekedar dinaik-naikin Enggak Jadi harusnya sih dateng dulu aja konsul aja ya Ipan Sopiandok mau tanya Yaris 2007 RPMnya drop di 600 kenapa ya Saya sudah bersihin throttle body Tapi masih tetep aja Oke semua Yaris yang lama Apalagi mesin 1NZ Itu memang RPM itu bukan di drop sih RPM itu sekitar 600-750 Itu ketika di idle Dinyalain AC baru dia naik sedikit Nah selama dia nggak pincang Itu berarti no problem Karena memang dia idalnya termasuk rendah sih Tapi balik lagi ya Anda nyalain itu tuh Sembari Anda nyalain AC Jadi Anda tahu nih Selama dia nggak brebet Itu nggak ada masalah Oke Alka Simir Mau tanya dong Mobilku Toyota Yaris Du Matic 2011 Pakai Pertamak Setelah aku ganti kenalpot Kok agak boros ya Merencana mau pasang resonator racing Blablabla Standar racing Apakah pengaruh buat BPM Ya pengaruh lah bro Namanya lu ganti Kenalpot yang lebih gede Flow-nya lebih gede Otomatis Angin yang masuk Juga di lebih gede Sehingga Si oksigen sensor ini baca Dan dia akan sembur Bensin lebih banyak lagi Cuman memang saya kadang-kadang Bingung Anda mau kenceng Jangan pikir irit Kalo Anda mau irit Ya belum tentu nggak kenceng sih Cuman nggak akan sekenceng Kalo Anda maunya top speed kenceng Gitu loh Karena Anda konsepnya kan Mengganti kenalpot Kalo ganti kenalpot Berarti kan Anda mengganti Airflow yang keluar Otomatis yang masuk Harus sama yang keluar Nah kalo yang masuk Lebih banyak airflownya Otomatis si BBM juga lebih boros Gitu aja sih Konsepnya sebenernya si simple Jadi Kalo Anda mau kenceng Yaudah gitu loh Bisa sih diiritin Cuman pasti jadinya nanti nggak enak Faisal Ical Saya punya Yaris 2013 Tipe E Manual 145.000 km Pake oli Prima XP 20W50 Apakah bagus untuk mesin mobil saya? Nggak Balikin ke originalnya Si Yaris 2013 aja sih 1040 Kalo 20W50 Takutnya kekentelan Kalo dia kekentelan Jadinya lebih boros Satu Dua Lebih berat nggak sih tarikannya Kalo misalkan dibalikin ke original 1040 Nggak masalah ya Kenapa nggak pake 1040 aja Bukan masalah di merek olinya ya 20W50 itu untuk satu NC Terlalu kental sih Itu sih Tom dan apa? Misiko Mau tanya mobil saya Yaris 2013 Tipe Matic Kira-kira pake oli apa yang cocok? Saya beli second Pas beli langsung Saya ganti ke moto 5W30 Apa cocok? AC aman? Apa perlu dicek? Terus cuci darah untuk tahun ini? Blah-blah-blah Oke Kalo anda mau ngecek Datang aja ke dokter mobil Karena pengecekan selalu gratis Nah cuman kalo oli Diganti 5W30 No problem juga sih Selama dia nggak ngabul putih kan Nah cuman Sebelum anda ganti ke oli baru Saya sarankan Dicuci darah dulu Atau di engine fast dulu Sehingga kerak-kerak oli yang lama Itu turun semua Kalo AC ya dicek dulu aja Kan namanya pengecekan kan selalu gratis Hariri Ang Kok mobil saya Yaris 2009 Matic Sering gonta ganti Oli dari TMO Kemudian Shell Kemudian Shell lagi Apakah aman jika ganti-ganti oli mesin seperti ini? Kalo anda mau ganti oli mesin Ganti-ganti oli mesin Saya sarankan Anda engine fast dulu Dan kemudian Oli filternya anda ganti Kenapa? Kalo misalkan oli mesin itu Berbeda Merak Dasar Berarti kan dia memakai Jenis base oil yang berbeda nih Nah base oil yang berbeda itu Biasanya nggak mau nyatu Gitu loh Nah Kalo anda mau ganti-ganti oli seperti ini Saran saya Anda engine fast dulu Dan filter oli harus diganti Dan anda pastikan Di dalam situ bener-bener kosong Baru diisi oli baru Kalo nggak Nanti oli barunya Nyampur sama oli lama Biasanya dia misah Nah Kalo dia misah Ketika mesin itu panas Nanti ada yang berkerak Dan ada yang nggak Gitu loh Itu kan jadinya jelek Makanya sebaiknya Kalo anda mau ganti-ganti itu Dalam satu merek Kalo di luar merek itu Ya anda engine fast dulu Gitu loh Oke Mungkin sekian dulu penjelasan DSL untuk motor mobil Nah kalo anda punya komentar Atau cerita-cerita Atau bahkan Mau minta dibikinin video apa Anda boleh request Di komen-komen di bawah ini Oke Thanks Jangan lupa subscribe Like dan komen Di youtube-youtube kami Thanks